Satuan Reserse dan Narkoba Polres Karimun melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu pada Jumat 15 Maret. Pemusnahan barang bukti tersebut dengan direbus dihadapan para tersangka yang hanya bisa tertunduk melihat barang-barang miliknya dimusnahkan polisi. Ke Polres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan terhadap tersangka RS, AW, SH, MS, dan MF pada akhir Januari hingga awal Februari 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati. Silakan rekan, Yeni. Baik, selamat siang Tribuners dan rekan Mei di studio. Dapat saya laporkan Satuan Reserse dan Narkoba Polres Karimun melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu pada Jumat 15 Maret 2024. Dalam pengusahaan yang dilakukan dengan cara direbus dihadapan para pelaku yang hanya bisa tertunduk melihat barang-barang miliknya dipelusnahkan oleh polisi. Melalui konferensi PERS yang dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus, di mana dalam pengusahaan yang dilakukan merupakan hasil penindakan di dua LKP. Yang pertama pada 27 Januari 2024, di mana pihaknya bekerjasama dengan PERS KUKAI Karimun berhasil menggagalkan tiga orang pelaku yang hendak berangkat ke Batam. Kemudian Satu Reserse Narkoba Polres Karimun berhasil mengamankan satu orang pelaku di salah satu penginapan yang ada di Kota Batam. Dari tangan pelaku didapati 12 paket narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam plastik bening dibalut dengan plastik hitam yang dimasukkan di dalam lobang jubur dengan berat total 705 gram. Kemudian pada 7 Februari 2024, di mana petugas BIA Cukai Karimun berhasil mengamankan satu orang pelaku penumpang asal Malaysia yang diculigai membawa barang bawaannya setelah melewati X-ray dan petugas melakukan pengecekan secara fisik didapati di dalam trangsel milik pelaku, yakni dua paket narkotika jenis sabu dengan berat 206 gram dan satu paket heroin yang ada di sabu celana dengan berat 0,5 gram. Mungkin sekian yang dapat saya lakukan, saya kembali ke Rekan Mei. Baik, terima kasih Rekan Yeni atas laparan Anda dan terbenar suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Karimun berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini Kapolres Karimun berhasil dari kegiatan dua lokasi, dua waktu, yaitu pertama di bulan Januari dan kedua di bulan Februari. Di bulan Januari ada penindakan di Pelabuhan Domestika Jumbali Karimun terhadap empat orang tersangka dengan barang bukti 12 paket sabu di bungkus lakban berwarna hitam seperti yang kita saksikan tadi dengan berat keseluruhan 705 gram. Kemudian di penindakan kedua di bulan Februari, kerjasama dengan Jai Cikai. Kerjasama dengan Jai Cikai, menangkap satu orang di Pelabuhan Domestika Internasional, Pantai Barat Karimun, ada dua paket sabu di bungkus lakban berwarna hitam dengan berat 260 gram. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.